Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dalam tema kali ini Aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini Tanggal 15 November 2023 Dia ini siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang Dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Oke, kita mulai aja Ada pertunangan disini Oke, kenapa disini ada pertunangan I regret lying to you Oke, kita konfirmasi dengan tarotnya dulu ya Oke, kita mulai aja Um... Kita baca dulu ininya ya Karena aku ngerasa antara pertunangan dan dia menyesal Setelah membohongi kamu ini Itu aku berpikirnya kayak ada pengkhianatan disini ya Tapi ternyata benar Ada 10 of sword ya Kalau 10 of sword ini keluar ya Kartu ini menandakan bukanlah pertanda yang baik di dalam hubungan kalian ya Karena kartu ini menunjukkan perpisahan, perceraian, ya ada juga kebencian yang terjadi Dan putusnya hubungan kalian ya Ya mungkin disini kalian sudah tahu bahwa hubungan ini itu dalam masalah yang serius ya Terkait perpisahan kalian ini Dan aku lihat disini Kamu harus menerimanya ya Karena kalau kartu ini keluar Berarti kartu ini ini ingin memberitahumu Ya Ingin memberitahumu Bahwa disini ini Ada seseorang Atau mungkin dia inilah ya Dia inilah yang mendramatisir hubungan kalian Ya Dia ini terlalu dramatis ya Dia ini selalu bersikap Atau bersikap untuk berlomba-lomba mencari perhatian kamu Atau bertindak sebagai korban disini Dalam hubungan kalian Jadi Kadang ya Kamu Ataupun dia disini gagal untuk merubah perilaku Kalian Ya Dan akhirnya ini bisa menjadi suatu tantangan terakhir bagi hubungan kalian Ya Jadi Karena adanya seseorang yang ingin Memanipulasi hubungan ini Ya Dan Ingin di Apa ya Terlihat ingin di Apa Dimanja Atau dikejar-kejar Ya Atau ingin disanjung seperti itu ya Jadi dia kayak orang yang Lemah Jadi pengennya itu selalu Dia yang di Diperhatikan Seperti itu ya Dan akhirnya Entah apa yang dia buat Jadi membuat hubungan ini manipulatif ya Akhirnya disini adanya perpisahan Terus juga Aku lihat ini kan adanya pengkhianatan ya Pengkhianatan Hmm Oke Jadi Ini pertanda Bahaya banget sih Dalam hubungan kalian Karena hubungan ini bener-bener beracun Jadi ada skenario yang dia buat Dan ini bener-bener mendramatisir banget Di hubungan kalian Entah apa Oke Nanti kita lihat ya 6 of 1 Ini bisa dari kamu Ini bisa dari dia Ya Karena kalau 6 of 1 nya reverse ini Berarti Kalau ini kamu Itu Tidak terlalu percaya diri Dengan diri sendiri Dan ini akhirnya mempengaruhi hubungan kalian ya Nah Kemudian Mungkin juga Kamu merasa bahwa Cinta yang pantas Anda Apa Kamu terima Itu tidak kamu terima Dari si dia Atau Upaya yang Upaya Kamu itu kayak kurang dihargai Karena Ada tingkat kepercayaan diri Yang semakin rendah Entah ini dari si kamu Ataupun dia Bahkan disini Kamu berpikir bahwa Orang-orang di sekitar kamu itu Bisa mendapatkan Lebih banyak pengakuan Dan kesuksesan Dalam hubungan Bahkan dengan Sedikit usaha Ya Jadi Kamu berpikir bahwa Kenapa Kok Orang-orang di luar sana Atau teman-temanmu Itu bisa Mereka ya Ngedapetin Seseorang yang mereka inginkan Mendapatkan pengakuan Cinta dari Orang-orang yang dia inginkan Sedangkan kamu Yang mengharapkan dia Tapi kok Kamu tidak mendapatkan Cinta Dari si dia Orang yang kamu inginkan Seperti itu Bahkan disini Dia kayak Membuat skenario Seolah-olah Dia adalah Korban dari kamu Pokoknya Mendramatisir banget Kayak gitu Ya Padahal disinilah Aku lihat dia yang berbohong Dia yang berhianat Ya Akhirnya Hubungan kalian Hubungan kalian berpisah Disini Nah Kalau ini Page of pentacles Reverse Berarti hubungan kalian Hancur Hubungan kalian ini Penuh dengan Dramatisir Karena Disini Kamu Atau Pasanganmu Atau si dia Ya Yang Sedang kita bacakan Ini Mungkin Tidak memberikan Waktu Atau Perhatian Yang dibutuhkan Dalam hubungan Kalian Karena Ada yang berfokus Pada pekerjaan Atau harta benda Atau bahkan Atau bahwa Adanya tekanan Dari hubungan Ya Karena masalah Uang Ya Yang mungkin Membebani Kalian Membebani Kamu Ataupun si dia Gitu Jadi ada yang Kesulitan Perekonomian Ya Akhirnya Ada seseorang Yang terbebani Dalam hidup dia Akhirnya berpengaruh Pada hubungan ini Dan Mungkin Ya Kalau dibilang Sibuk sama kerjaan Kayaknya kalian berdua Memang sama-sama sibuk Kerja Akhirnya kurang ada Perhatian satu sama lain Seperti itu Dan aku lihat juga Disini Kamu kayak Ini ya Kayak apatis Sekarang Apatis Kayak gak mau Membuka diri Atau Welcome Pada orang-orang baru Ya Karena disini Pesan dari Ace of Pentacles Untuk tidak melewatkan potensi Ya Prospek Romansa Di masa depan Cobalah untuk Membuka diri Ya Dan Mencarilah Hubungan Dengan orang-orang baru Kayak gitu ya Karena aku lihat disini Kamu kayak gak nyaman Gitu loh Kayak gak nyaman Karena pernah kehilangan Rasa aman dari hubungan kamu Bersama si dia ini Makanya disini Kamu kayak belum siap Untuk Membuka Hatimu pada orang baru Ya Bahkan disini Aku lihat Ada ketidakseimbangan Dalam hatimu Sekarang ya Akibat dari Hubungan kamu yang kemarin Masih ada Ketidakstabilan Ketidakamanan Ketidakyakinan Dalam hidup Dalam dirimu Bahkan Kalau misalkan Kalian disini Sudah ada yang Mendekati Kalian gitu ya Berkenalan dengan kalian Kayak kalian itu Masih Masih goyah Gitu ya Masih gak stabil Masih gak seimbang Kayak belum yakin Mau Maju dengan dia Atau enggak Seperti itu Hati-hati ya Cobalah untuk Lepaskan masa lalu Ace of Pentacles ini Sebenarnya Ada prospek kok Ya Untuk Menjalin dengan orang baru Tapi harus dari Kamunya dulu Melepaskan Kesakitan-kesakitan Atau traumatismu Dari hubunganmu Di masa lalu Seperti itu Oke The Hermit Ya saat ini Kalian Nampaknya lajang ya Kalian sendiri Jadi ini Menandakan Bahwa Anda Siap untuk Melewati Masa-masa Sendiri Ya Masa-masa Isolasi Menyendiri Kesepian Ya Dan aku lihat disini Kalian Akan siap Untuk sembuh Dari perpisahan Kalian yang menyakitkan Dan Dari patah hati Kamu yang Dari masa lalu Kamu ya Dan kamu akan Segera siap kok Untuk Awal yang baru Dan aku juga Lihat Berarti Akan Mungkin ya Mewakili pasangan Ya akan Adanya Seseorang Yang Datang Dan mungkin Dia akan Usianya ya Usianya Lebih Lebih tua Dari kamu Dan mungkin Dia akan Lebih bijaksana Ya Lebih bijaksana Dari sebelumnya Atau mungkin Dia akan Lebih bijaksana Dari kamu Dan Gini ya Ini bisa Terwujud Ya Orang ini bisa Terwujud Akan datang Ke kehidupan kamu Asalkan kamu Mau membuka diri Asalkan kamu Mau berusaha Keras Untuk Terhubung Dengan Orang luar Gitu ya Kamu harus Bisa Membuka hati Membuka diri Untuk welcome Pada Orang-orang baru Ya Atau mungkin ya Dengan Circle mu Kalau misalkan Kamu belum siap Dengan orang-orang baru Mungkin dengan Circle mu Ya Kalau misalkan Kalian disini punya Apa Circle pertamanan Yang luas Gitu ya Sama orang-orang yang Kenal dulu aja Gitu Maka Orang ini akan datang Ya Dan aku lihat Memang Potensinya Orang ini Lebih tua Dari kamu Dan orangnya Aku lihat Lebih bijaksana Yang akan datang Kekamu nantinya Dan aku lihat Memang Kamu dengan Dia ini Nampaknya Sudah cukup lama Ya Berpisah Jadi kamu Nampaknya Sudah cukup lama Single Ya Cukup lama Melajang Tapi it's okay Ini memang Yang terbaik Untukmu Ya Akan banyak Ya Pengajaran Pengajaran Yang kamu dapatkan Ajaran-ajaran Pelajaran-pelajaran Yang kamu dapatkan Dari hubungan Di masa lalumu Dan ini pun untuk Masa depanmu juga Ini baik kok ya Jadi gak usah Bernegative thinking Dan kalau masih Sakit hati Atau masih Takut Kesepian Kecewa It's okay Akan ada masanya Kok kamu akan Sembuh dari itu Dan kamu akan Siap untuk menerima Sosok Yang lebih baik Untukmu Sebagai pasangan Ya Dan King of pentacles Oke Berarti disini Itu menunjukkan Bahwa Sebenarnya Dia ini belum Dia ya Dia orang yang Kita fokuskan Ini Dia ini Sebenarnya Belum Mencapai Kepercayaan diri Ya Untuk Membuat Kamu merasa Nyaman Terhadap dia Dia juga belum Ada rasa Kesenangan Ya Kesenangan Yang klik Gitu loh Sama kamu Karena disini Dia merasa Kayak Konsistensi Yang Dia inginkan Dari koneksi Antara kamu Dan dia ini Banyak sekali Akar masalahnya Ya Dan mungkin Masalah Dalam hubungan Kalian ini Tentang Kecemburuan Tentang Egois Tentang Keegoisan Manipulasi Dan Perlaku yang Mendominasi Sehingga Aku lihat Disini Apa ya Hubungan kalian itu Adanya ketidakcujuran Akhirnya Adanya juga Kecurangan Ya Bahkan disini Adanya ketidaksetiaan Dari si dia ini Dan aku lihat juga Memang orang ini Nampaknya memang Lebih tua Dari kamu Ya Orangnya juga Tidak sabaran Orangnya sembrono Orangnya gak bisa Dipercaya Orangnya juga Belum stabil Ya Bahkan disini Aku lihat Dia tidak pernah mendukung Kamu dari segai Apapun Ya Apa ya Dia Gampang banget Menyerah Dengan kamu Jadi kayak Pasti orang ini Tidak mau Memperjuangkan Ya Tidak mau Memperjuangkan Hubungan ini Dengan kamu Seperti itu Bahkan aku lihat Disini Ada Dia ini orangnya Serakah Ya Dan Apa ya Orangnya juga Males Mungkin dia pernah Melakukan perjudian Bahkan Ya bahkan Disini aku lihat Orang ini Itu Dia bisa Mengabaikan Pasangan Dan anak-anaknya Jadi ada Kemungkinan Kamu ini Berdealing Dengan orang Yang sudah Menikah Kemudian Mungkin Bercerai Atau Mungkin Ini adalah Mantan Suamimu Atau Atau Ya Dia sudah Pernah Menikah Sudah Punya Istri Punya Anak Terus Dia Tinggalkan Ya Bercerai Atau Dia tinggalkan Begitu saja Atau mungkin Kamulah Mantan Istrinya Ya Kalian sudah Punya Anak Dan Kalian Ditinggalkan Oleh Orang ini Ya Orang ini Memang manipulatif Banyak banget Dramanya Dan Orang ini Juga Tidak Stabil Orang ini Tidak Setia Aduh Apa yang Kamu Harapkan Dari Orang ini Oke Kemudian Demonya Reverse Berarti Disini Ada Pengkhianatan Perselingkuhan Yang ketahuan Oleh Kamu Ya Jadi Ada Terungkapnya Penipuan Atau Pengkhianatan Ya Atau Bahkan Disini Perselingkuhan Yang terungkap Oleh Kamu Dari Sidiya Ini Bahkan Disini Hubungan Kalian Ini Kayak Tidak Realistis Gitu Ya Bahkan Disini Dari Tanda Tanda Ini Dari Demun Ini Perselingkuhan Kayak Gitu Semuanya Jadi Terbongkar Gitu Apa yang Selama Ini Dia Tutup Tutupi Karena Udah Terbongkar Kan Borok Dia Ini Perselingkuhan Kemudian Pengkhianatan Kemudian Dia Menipumu Jadi Kebohongan Kebohongan Yang Lainnya Pun Akhirnya Terbongkar Ya Dan Aku Lihat Disini Dia Juga Sebenernya Membohongi Diri Dia Sendiri Tentang Hubungan Ini Mungkin Tentang Perasaannya Sebenernya Dia Juga Sayang Sama Kamu Tapi Dia Tutup Tutupi Justru Malah Dia Bermain Hati Dengan Yang Lainnya Gitu Ya Akhirnya Terbongkar Juga Itu Dan Aku Lihat Juga Tindakan Yang Ngebohongin Diri Sendiri Berselingkuh Kemudian Berhianat Menipumu Dia Kayak Tidak Menyadari Betapa Apa ya Betapa Menyakitkannya Buat kamu Jadi Bakalan Ada Aspek Dari Kamu Yang Apa ya Akhirnya Kedepannya Itu Berubah Gitu ya Entah Itu dari Kepercayaan Entah Itu dari Rasa Ketulusan Mu Ke Dia Akhirnya Hilang Semua Jadinya Adanya Kebencian Ya Adanya Kesedihan Penyesalan Akhirnya Kamu Hilang Kepercayaan Ke Dia Akhirnya Kamu Apa Jiji Semacam Itu Terhadap Dia Dia Tidak Memikirkan Resiko Kedepannya Ketika Dia Melakukan Itu Terhadap Kamu Akhirnya Dia Kehilangan Kamu Disini Dan Aku Juga Lihat Bahwa Kalau The Moon Reverse Ini Menunjukkan Apa Ya Menunjukkan Yang pertama Kebenarannya Terungkap Kemudian Sifat Asli Dari Dia Akhirnya Terkuak Dan Kalau Aku Lihat Disini Misal Kalian Belum Menikah Mungkin Mungkin Merupakan Pertanda Sebenarnya Yang Tuhan Berikan Untuk Kamu Dan Ini Sebenarnya Yang Terbaik Untuk Kamu Terkuak Semua Borok Dia Ini Kebohongan Kebohongan Dia Ini Yang Terbaik Untuk Kamu Untuk Memulihkan Ketenangan Dan Kepercayaan Diri Kamu Setelah Melewati Masa Sulit Bersama Dia Pasti Akan Ada Efek Dari Dia Kebohongan Kebohongan Akhirnya Kamu Sudah Ngerasa Kok Dia Begini Akhirnya Kamu Curiga Tapi Kamu Belum Ada Bukti Terbongkar Semua Disini Demun Dan Walaupun Rasanya Sakit Tapi Ini Yang Terbaik Untuk Kamu Walaupun Disini Terkadang Kamu Sering Mendenile Mendenile Perasaan Kamu Tapi Ini Memang Yang Terbaik Kamu Sering Banget Sudah Mengabaikan Petunjuk Dan Virasat Tentang Dia Ini Dan Sebelum Kalian Belum Menikah Sebaiknya Ini Dibongkar Agar Kalian Tidak Menyesal Lebih Dalam Ketika Nanti Tau Kalian Menikah Lebih Parah Kalian Tidak Bisa Mengulang Atau Mengulang Waktu Tidak Bisa Memperbaiki Keadaan Kalau Kalian Sudah Menikah Oke Jadi Pertimbangkan Situasi Ketika Kamu Melihat Indikasi Peringatan Dari Semesta Bahwa Orang Yang Kamu Temu Ini Sering Mengabaikan Kamu Atau Tidak Ada Penerimaan Dari Dia Kamu Terlalu Tulus Tapi Dia Sering Mengabaikan Kamu Komunikasi Mungkin Juga Jelek Di Antara Kalian Jangan Lagi Kalian Mengabaikan Insting Insting Kalian Karena Ini Parah Banget Aku Lihat Apalagi Disini Ada Pertunangan Mungkin Kalian Sudah Bertunangan Tapi Ketika Kalian Bertunangan Sudah Bertunangan Baru Ketahuan Dia Ini Selingkuh Atau Kalian Sudah Merencanakan Suatu Hubungan Ke Tahap Yang Lebih Serius Tapi Sebelum Itu Terjadi Sudah Ketahuan Ini Sebenarnya Baik Buat Kalian Walaupun Rasanya Sakit Tapi Sebenarnya Ini Terbaik Buat Kalian Jadi Inilah Perasaan Dia Saat Ini Apa Ya Dia Malu Banget Dia Menyesal Dia Menyesal Telah Membohongi Kamu Padahal Disini Kalian Sudah Ingin Adanya Suatu Peningkatan Di dalam Hubungan Tapi Nyatanya Orang Ini Selingkuh Orang Ini Berhianat Orang Ini Berbohong Dan Aku Lihat Mungkin Ini Akan Terulang Lagi Dan Terulang Lagi Kenapa Karena Aku Lihat Disini Masih Ada King Of Pentacles Jadi Bisa Jadi Ini Akan Terulang Lagi Jadi Sebaiknya Kamu Ikuti Aja Saran Dari Ace Of Pentacles Ini Cobalah Untuk Melupakan Masa Lalu Seperti Itu Karena Orang Masa Lalu Ini Pun Tidak Baik Coba Kalian Fikir Fikirkan Yang Sebelum Sebelumnya Apakah Dia Pernah Melakukan Hal Ini Berulang Sudah Sebaiknya Kalian Lari Sebaiknya Kalian Pergi Dari Masa Lalu Kalian Ace Of Pentacles Di Sini Kalian Ada Potensi Bertemu Dengan Orang Yang Pantas Dengan Kalian Orang Yang Lebih Baik Dengan Kalian Yang Penting Kalian Harus Lepaskan Dulu Masa Lalu Baru Orang Orang Yang Ingin Datang Kekalian Itu Segera Terwujud Gitu Ya Oke Aku Rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Resonate Dengan Kalian Kalau Belum Resonate Yaudah Gak usah Dipaksakan Orang Ini Juga Tidak Pantas Kalau Menurut Aku Orang Yang Gak Pantas Banget King Of Pentacles Berhianat Banget Dan Dia Sadar Diri Dia Menyesal Membohongi Kamu Oke Aku Rasa Cukup Untuk Zodiac Disini Ada Aquarius Libra Dan Gemini Leo Aries Sagittarius Capricorn Taurus Dan Virgo Energy Paling Kuat Ada Zodiac Dari Virgo Dan Pisaz Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiac Bisa Resonate Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Taratku Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye